dapat menyaksikan permainan tradisional menangkap belut di areal pesawahan. Menangkap belut di dalam kolam lumpur ternyata tak semudah yang dibayangkan, karena licin dan mudah terlepas. Selain itu, ibu-ibu di desa Jatiluwi pun tidak ketinggalan menunjukkan tradisi nebuk atau menumbuk padi menggunakan lesung atau olat pemukul padi tradisional. Selain menjadi lambang semangat gotong royong, tradisi ini juga bermakna kerjasama untuk menghasilkan beras yang berkualitas. Dari Tamanan Bali, Bagus Alit Ainus melaporkan. Sejuk, asli, dan menyegarkan mata. Ya, kata ini mungkin cocok mewakili indahnya desinasi biasa terbuk konsep taman bunga di Kecamatan Seater, Kabupaten Subang. Selain menyajikan pemanangan alam yang sangat indah, flora wisata ini punya beberapa spot foto yang Instagramable. Salah satunya, bangunan kastil yang berdiri megah dengan warna-warni layaknya negeri Dongeng. Ada pula bangunan berbentuk sangkar dan teras sharing dengan bunga-bunga indah serta jembatan tangan sepanjang 100 meter. Objek wisata ini juga punya wahana baru seperti kereta monorel, rumah hantu, dan biang lala yang menjadi pilihan favorit wisatawan. Dengan menjajal wahana biang lala setinggi 35 meter, Anda bisa melihat hamparan kebun teh dari ketinggian. Sementara, bagi Anda yang suka tantangan, bisa mencoba wahana rainbow slide sepanjang 150 meter. Dek-dekan juga, karena baru pertama kali naikkan, jadi wahananya itu tinggi banget, terus turun ke bawah gitu, terus muter-muter. Ya pokoknya seru, bikin jantung dek-dekan. Di lokasi wisata ini, pengunjung tak perlu khawatir kelaparan. Pasalnya pihak pengelola telah menjadikan beberapa gerai makanan dan minuman. Untuk masuk ke flora wisata ini, pengunjung dikenakan tiket masuk 40 ribu rupiah, dan tambahan rata-rata 25 ribu rupiah untuk mencoba setiap wahana. Bagaimana pemirsa? Tertarik mengundungi objek wisata ini? Dari Subang, Jawa Barat, Yudhi Hariawan, Juanda, AY News melaporkan. Aksi ugal-ugalan dan freestyle seorang pengendara sepeda motor yang berboncengan di kota Mamuju, Sulawesi Barat, viral di media sosial. Mirisnya aksi ini dilakukan demi konten di media sosial. Pengendara sepeda motor yang berboncengan ini melakukan aksi freestyle dengan mengangkat ban bagian depannya di jalan raya yang tengah ramai. Tak hanya itu, motor yang tengah melakukan aksi freestyle ini juga melaju dalam kecepatan tinggi. Sangat berbahaya. Rekaman video amatir yang viral ini ternyata terjadi di jalan raya arteri kota Mamuju. Kedua orang ini menantang maut tanpa alat pelindung yang memadai seperti helm. Usai viral, saat lantas Polres dan Mamuju langsung mengamankan pelaku yang mengaku nekat melakukan freestyle untuk konten. Untuk konten. Untuk konten yang bersangkutan menyampaikan bahwa hanya dibuat untuk konten. Tapi kami dari satuan lalu lintas Polres Mamuju tidak membenarkan dengan hal-hal seperti itu terutama di jalan utama di Mamuju. Dengan adanya aksi yang viral ini saat lantas Polres dan Mamuju meminta agar masyarakat tidak lagi melakukan hal serupa. Karena polisi tak segan menindak jika masih ada yang nekat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi, Aiyus melaporkan. Kebakaran besar melanda permukiman pada penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur. Sebanyak dua bangsalan yang terdiri dari 89 pintu lulu lantak dalam kejadian ini. Sementara di bau-bau Sulawesi Tenggara, kepanikan sempat terjadi saat tiga rumah yang berhimpitan terbakar hingga mengakibatkan satu orang mengalami luka bakar. Kobaran api disertai tiupan angin kencang dengan cepat membakar puluhan bangunan rumah warga di jalan Cipto Mangun Kusumo, Kecamatan Luwajanan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah bangsalan yang ditugas mengalami korseting listrik. Percikan api itu kemudian dengan cepat membesar hingga akhirnya merambat dan membakar bangunan lainnya yang sebagian besar berbahan kayu. Insiden ini mengakibatkan 89 kepala keluarga terdiri dari 324 jiwa, kehilangan tempat tinggal, dan harta. Tahannya di Samarinda, kebakaran juga terjadi di kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara. Sebanyak tiga rumah yang saling berhimpitan di perumahan Beto Ambari Permai terbakar. Asap hitam mengapulkan kobaran api membuat warga di sekitaran perumahan panik. Mereka mencoba memanatkan kobaran api dengan memanjat atap perumahan dengan alat seadanya. Akibat kebakaran tersebut, satu orang warga dilarikkan ke rumah sakit karena menderita ruka bakar. Kerugian arus kebakaran ini ditaksir miliaran rupiah. Dari Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara, Aditya Abdul Aziz, Andieba, Ayus melaporkan. Keberadaan rumah di Kampung Cisurupan, Kelurahan Citerb, Cimahi Utara, Cimahi, Coba Barat mengundang perhatian dari berbagai pihak. Usai viral karena dihuni belasan kepala keluarga dan puluhan jiwa, mirisnya kondisi ini telah lama terjadi sejak tahun 1982. Sempit, pengap, dan berdesak-desakan. Barangkali tiga kata tadi bisa mewakili perasaan penghuni rumah di Kampung Cisurupan, Kelurahan Citerb, Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat. Ini karena rumah seluas 70 meter yang berdiri di gang sempit ini dikabarkan dihuni oleh 46 jiwa dengan 18 kepala keluarga. Keberadaan rumah ini diketahui setelah ketua RT setempat melakukan pendataan sekaligus pencocokan dan penelitian atau coklit dalam proses tahapan pilkada 2024 untuk Pilgub Jabar dan Wali Kota, Cimahi. Sontak keberadaan keluarga Sri Aminah menyedot perhatian publik dan bahkan viral di media sosial. Sati kunjungi anggota keluarga mengaku sudah tinggal di rumah sempit ini sejak tahun 1982. Untuk mensiasati, biasanya para penghuni rumah akan duduk di depan rumah sesaat setelah bangun dari tidur. Anaknya yang satu lima, yang satu lagi lima, yang dua satu. Ada sekitar sebelasan ya Bu yang disini tempat KKT. 18 KKT ini terdapat 46 jiwa yang tinggal di sini berdasarkan data yang ada 46 jiwa. Semuanya terdata dan kemarin pada saat pelaksanaan coklit ya, coklit semua juga sudah data. Saat ini jumlah anggota keluarga yang tinggal sudah berkurang karena 12 orang keluarganya telah pindah di rumah kontrakan tak jauh dari rumah mereka. Meski tinggal 14 kakak dengan 34 orang, namun dengan luas rumah yang ada dirasa sangat tak memadai. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, Ainyus, Melaporkan. Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terlibat judi online. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang yang bermain judi online hingga 300 transaksi dengan total 74 juta rupiah. Pusaran judi online atau judol kini menjerat sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pihak KPK menyebut setidaknya ada 17 pegawainya yang kedapatan bermain judi online. Dari 17 orang, hanya 8 orang yang masih berstatus pegawai KPK. Sementara 9 lainnya mantan pegawai KPK. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang yang bermain judi online hingga 300 transaksi dengan total 74 juta rupiah. Sementara sisanya bermain dengan nominal relatif kecil, yakni 100 sampai 300 ribu rupiah. Kami belum mengklarifikasi kapan dia melakukan itu. Kalau udah tahun lalu, sekarang udah enggak, ya sudah lah. Ya itu tadi kan, karena iseng-iseng saja. Jadi prinsipnya itu, jadi jumlah transaksi secara total dari 17, tadi itu 111 juta jumlahnya. Sementara itu temuan pegawai KPK bermain judi online kini didalami pihak Inspektorat KPK. Dari Jakarta, Indra Setia Budi, Nadifa Ainus melaporkan. Presiden Jokowi Widodo memberhentikan dengan tidak hormat Hashim Asyari dari jabatannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022-2027. Pemberhentian tersebut tertuang dalam keputusan Presiden nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024. Pemberhentian dengan tidak hormat darah Hashim Asyari seperti anggota... Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Presiden Jokowi telah menandatangani surat keputusan Presiden nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat anggota KPU Hashim Asyari pada selasa 9 Juli 2024. Pemberhentian ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP atas kasus asusila yang dilakukan Hashim Asyari terhadap anggota panitia pemilihan luar negeri PPLN Belanda berinisial CAT. DKPP menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap Hashim Asyari karena terbukti melakukan tindak kasusila. Tanggal 9 Juli 2024 Bapak Presiden telah menandatangani kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hashim Asyari sebagai anggota KPU RI. Sementara itu berdasarkan hasil rapat plena KPU RI menunjuk anggota KPU Muhammad Afifuddin menjabat sebagai pelaksana tugas ketua KPU. Dari Jakarta Muhammad Zulhilmi, Yudi Permana, INews melaporkan. Pemirsa mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo hari ini menghadapi sidang ponis kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Dan untuk mengetahui jalannya sidang ponis sudah ada rekan Giselianur Rahma di sana. Gisel, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Juno dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo akan menjalani sidang ponis terkait dengan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkup Kementerian Pertanian. Dan pemirsa di belakang saya ini adalah ruangan yang digunakan, ruang utama yang digunakan untuk sidang ponis SYL yang baru saja dibuka. Dan rencananya sidang akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh. Dari pantauan kami, baik Jaksa Penuntut Umum maupun pihak SYL hingga saat ini belum terlihat datang ke lokasi sidang. Kemudian untuk pengamanan sejauh ini tidak ada penjagaan khusus, hanya terlihat sejumlah penjaga keamanan dari pengadilan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, keluarga SYL juga kemungkinan akan hadir seperti anak-anaknya, kecuali istrinya yang diketahui saat ini sedang sakit dan masih berada di Makassar. Seperti diketahui, SYL dituntut dengan tuntutan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidir 6 bulan kurungan penjara. SYL juga dibebankan untuk membayar uang pengganti senilai 44,27 miliar rupiah dan 30 ribu dolar Amerika Serikat. Jika SYL tidak mampu mengganti, maka hukuman akan diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Pemirsa, jika kita melihat pada agenda sidang sebelumnya, yakni pada pembacaan nota pembelaan atau pleidoy, SYL memberikan bantahan seputar dakwaan yang menyebut bahwa SYL telah melakukan pemerasan terhadap para eselon 1 di lingkup Kementerian Pertanian. SYL juga sempat meminta keringanan kepada hakim atas tuntutan yang diberikan dan yang diterimanya dengan menyebutkan sejumlah rekam jejaknya sebagai abdi negara selama puluhan tahun di Indonesia. Pemirsa dan juga Juno, selanjutnya mari kita nantikan sama-sama bagaimana hasil sidang vonis kepada SYL dari majelis hakim hari ini. Demikian Juno. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa, aparat Polres Jakarta Barat meringkus 7 orang pelaku judi online dari sebuah apartemen di kawasan Grogol, Petamburan. Seorang pria diamankan pengunjung mal di kawasan Pinuin Batam lantaran diduga menggasak ponsel milik seorang pengunjung mal. Sejumlah anggota kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari dalam kamar apartemen, petugas meringkus 7 orang terduga pelaku judi online dan ditangkap tanpa perlawanan. Selain mengamankan pelaku, turut disita barang bukti berupa sejumlah komputer dan buku rekening berbagai bank. Seorang pria diduga copet diamankan pengunjung sebuah mal di kawasan Pinuin Batam, Kepulauan Riau. Dan video yang beredar di media sosial, terduga pelaku dibawa oleh pengunjung Usai Kepergok mengambil ponsel. Meski sempat mengelak dan mencoba mengelabui petugas, pelaku tak berkutik saat petugas menemukan barang bukti ponsel di pakaian dalam pelaku. Aksi nekat pencurian dilakukan seorang mamak di sebuah warung makan daerah Pamulang, Tangerang, Selatan, Banten. Dari rekaman, CCTV memperlihatkan pelaku mencuri 7 tabung gas, 3 karung beras, dan 2 kardus minyak goreng. Berbekal rekaman kamera pengawas, pemilik warung telah melaporkan pencurian ke pihak berwajib dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Tim SAR mengevakuasi 5 pengunjung pantai Parang Tritis, Kabupaten Bantul, yang terseret ombak besar. Nahas, dari kelima orang yang masih satu keluarga ini, 2 diantaranya meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit. Diduga para korban tidak menghiraukan peringatan petugas SAR yang berpatroli di pantai saat mereka asik mandi di laut. Sumur minyak ilegal meledak dan terbakar di kawasan Sungai Dawas, kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Selain mencemari Sungai Dawas, insiden ini mengakibatkan 4 orang tewas dan 4 lainnya menderita luka bakar. Usai kejadian, polisi mengamankan TM pemilik sumur minyak ilegal dan mengejar satu tersangka lainnya. Pemirsa usai bebas, Peggy Setiawan menantang pria bernama Aeb yang karena kesaksiannya menjebloskan dirinya ke dalam penjara. Sementara itu, pengacara 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melaporkan Aeb dan Dede atas dugaan kesaksian palsu yang membuat 7 terpidana hingga kini masih merekam di penjara. Setelah bebas dari penjara, Peggy Setiawan menyerukan perang terbuka dengan pria bernama Aeb. Aeb dianggap telah menyebarkan fitnah ke dirinya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu. Atas kesaksian Aeb, Peggy menjadi tersangka pembunuhan Vina dan sempat di penjara selama 49 hari. Aeb yang tiba-tiba menghilang usai bebasnya Peggy sebelumnya mengaku melihat Peggy dari kejauhan di TKP pembunuhan Vina pada malam kejadian 27 Agustus 2016 hilang. Keterangan Aeb dikuatkan saksi bernama Dede yang juga melihat Peggy Setiawan berada di lokasi kejadian. Di warung, prosesi saya lagi di warung terus ada pengendara motor yang berpakaian seragam yang bertulisan eksisit lewat terus langsung dilempari batu disitu dilempari batu terus dikejar-kejar berhubung saya juga takut disitu akhirnya saya udah langsung pulang aja. Sementara itu didampingi Matan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI Dini Mulyadi keluarga tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Badai Skrim Polri. Mereka datang untuk melaporkan Aeb dan Dede dan seorang lainnya terkait dugaan keterangan palsu. Apakah siapa-siapa lagi yang akan kami laporkan sepanjang bisa mengungkap kasus ini untuk terang benderang ya kan karena ini sekali lagi melibatkan sampai keputusan yang sudah inkrah bukan hanya kepolisian kan kita mesti koreksi semua nih kan gitu kan harusnya kan kalau dari awal penyidikannya salah jaksa jangan terima dong jangan P21 kan gitu kan begitu pun pengadilan. Aeb dan Dede diduga memberikan keterangan yang tidak benar yang menyebabkan kedelapan orang diadili dan tujuh diantaranya masih mendekam di penjara. Selain dilaporkan keluarga para terpidana Aeb, Dede dan seorang lainnya juga dilaporkan keluarga almarhum Vina atas keterangan palsu. Tim Liputan AY News melaporkan. Terima kasih.